Halo Sobat KG semua, kali ini kita akan membahas topik tentang pencegahan berdasarkan sasaran yang dimana tik-tik fokusnya adalah pencegahan penyakit gigi dan mulut. Sebelumnya, kita harus mengetahui anatomi dari jaringan keras dan jaringan lunak pada rongga mulut. Berikut anatomi jaringan keras dan jaringan lunak rongga mulut. Lalu, ini merupakan anatomi gigi. Baiklah, mari kita bahas tentang karies dini. Ini merupakan demineralisasi awal pada permukaan email. Tanda klinis awal dari karies adalah tampak adanya white spot lesion. Pada lapisan bagian dentin akan nampak gambaran hidden karies. Lalu, bagaimana cara kita men-diagnose karies dini? Bisa dilihat secara visual dengan mata kita. Lalu, melakukan sondase dengan bantuan sonde agar mengetahui adanya kavitas atau lubang pada gigi tersebut. Untuk jaringan lunak rongga mulut, dapat kita lakukan palpasi agar mengetahui terjadinya abses atau tidak. Setelah itu, bisa lakukan pemeriksaan radiografi untuk melihat jaringan dalam gigi. Bila terjadi komplikasi atau gejala yang berat, dapat kita rujukkan kepada dokter spesialis gigi. Selanjutnya, mengetahui riwayat pasien. Riwayat kesehatan pasien dapat membantu proses diagnosis karies dan mengidentifikasi adanya risiko berkembangnya karies. Data riwayat kesehatan tersebut antara lain, umur, jenis kelamin, kebiasaan berokok, konsumsi alkohol, paparan fluoride, obat-obatan, kebiasaan diet, status ekonomi dan pendidikan, dan kesehatan secara umum. Risiko karies akan meningkat apabila pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Lalu poin nomor dua adalah analisis nutrisi. Ini diperlukan untuk mengetahui sumber perkembangan pelak melalui makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Nah contohnya, apabila pasien mengkonsumsi banyak makanan mengandung sukrosa, maka risiko terjadinya karies akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan klinis pasien. Ini dilakukan pada cahaya yang terang dengan kondisi geligi yang kering dan bersih dari kotoran. Pertama, kita bersihkan dahulu geligi yang akan diperiksa dari kotoran dan kaklus yang menempel. Gigi dikeringkan dengan memberi kapas dan keringkan juga dengan udara yang disemprot. Setelah itu, gigi diamati dengan teliti. Bisa juga diteliti dengan menggunakan sonde, namun harus berhati-hati. Ini bertujuan untuk menghindari kavitas pada karies dini yang sudah melunak. Terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan radiografi. Ini berguna untuk menunjang diagnosis kita tadi. Pemeriksaan radiografi memiliki dua gambaran umum, yaitu radiolusen dan radiopak. Pada bagian radiolusen, bisa kita lihat airspace, foramen, adanya kanal, adanya sutura, adanya fosa, dan jaringan lunak. Pada bagian radiopak, bisa kita lihat tulang, lamina dura, dentin, enamel, dan juga tambalan metal. Dalam pencegahan penyakit gigi dan mulut, dapat dilakukan oleh seorang individu maupun profesional. Nah, kita sendiri bisa melakukan pencegahan penyakit gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi dua kali sehari, pagi sesudah sarapan, dan malam sebelum tidur. Bisa juga kita menggunakan bantuan dental floss. Penggunaan dental floss dapat kita lihat pada ilustrasi video berikut. Dental floss diaplikasikan pada interdental gigi dengan cara menaik-nurunkan benang gigi. Nah, sekarang kita akan masuk pada penyakit rongga mulut dan bagaimana cara kita menjegahnya. Kita juga harus mengetahui gejala-gejala dini tumor rongga mulut. Yang pertama, adanya luka pada wajah, leher kepala, dan sariawan di dalam mulut yang tidak sembuh dalam waktu dua minggu. Yang selanjutnya, itu terjadi pemekakan, benjolan pada bibir, gusi, atau daerah lainnya di dalam rongga mulut. Kemudian, adanya tanda kemerahan atau putih, penggerasan di sekitar rongga mulut. Lalu, pendarahan yang berulang di dalam rongga mulut. Kemudian, gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu parastesia atau matirasa, atau nyeri di sekitar wajah, mulut, atau leher. Lalu, gejala yang ditimbulkan adalah kesulitan menggerakkan rahang atau lidah. Juga terjadi pemekakan rahang sehingga gigi tiruan menjadi tidak fit atau stabil. Gigi goyang atau nyeri pada gigi atau rahang. Juga terjadi perubahan suara, pemekakan di leher, dan kehilangan berat badan. Ada beberapa penyakit periodontal. Yang pertama, itu gigi vitis. Dimana, gusi menjadi merah, bengkak, dan mudah berdarah. Lalu ada periodontal pocket. Gusi menjadi terinfeksi dan menarik diri dari gigi yang membentuk ruang yang disebut pocket. Dan yang ketiga, yaitu periodontitis. Merupakan peradangan jaringan periodontal gigi sebagai akibat lanjut dari gigi vitis yang tidak dirawat. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kita hanya cukup sikat gigi 2 kali sehari. Lalu, bantuan dengan menggunakan benang gigi 1 kali sehari. Perisakan gigimu 2 kali setahun ke dokter gigi. Mengkonsumsi makanan berat dan berair. Dan hindari rokok. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dengan sendirinya. Maka kita membutuhkan bantuan seorang profesional atau dokter gigi. Seperti penambangan, pembersihan karang gigi, splinting, bleaching, dan lain-lain. Pembersihan karang gigi dapat kita lakukan dengan dokter gigi dimanapun berada. Dengan rentak waktu 6 bulan sekali. Lalu, ada penggunaan trend count gigi pada masyarakat saat ini. Bila tidak mengetahui dengan penanganan yang tepat, akan menimbulkan efek samping yang sangat besar. Maka kita perlu ke dokter spesialis ortodonti. Sekian pemaparan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.